Hai Oke ini adalah percobaan untuk foto di malam hari ya menggunakan gcam parut versi 18C dan seperti ini hasilnya teman-teman hasilnya mantap tidak ada noise ya bersih ya seperti yang terlihat di layar padahal ini bukan mode Astro ya ini mode malam biasa dan untuk foto-foto di siang hari juga oke ya baik untuk kamera utama maupun kamera ultrawide nya serta untuk foto-foto makro juga oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel Kim TV official di video kali ini saya akan share dan review gcam versi terbaru untuk teman-teman semuanya dan kali ini adalah gcam rilisan terbaru by parut 043 yaitu gcam parut versi 18C Hai ya untuk fitur-fiturnya di versi 18 ini sudah cukup lengkap ya sudah support auxlens ada beberapa lensa di sini ada empat lensa ya support ultrawide makro dan juga telephoto ya tergantung dari device yang kalian pakai serta sudah support HDR dan juga LDR masih sama dengan versi sebelumnya ya yaitu versi 1.6 bagaimanakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai habis namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru ya teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menunjukkan videonya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu apknya yaitu gcam parut versi 18C ri ya untuk linknya semuanya linknya tersedia di deskripsi Oke untuk installnya seperti biasa seperti menginstal aplikasi pada umumnya oke untuk proses instalasinya sudah selesai selanjutnya perlu diketahui untuk gcam ini tidak support konflik ya jadi kita harus melakukan setting secara manual Oke untuk cara settingnya seperti biasa ada di atas seperti ini ya tinggal masuk ke menu slider nih untuk settingannya kemudian ke setelan lainnya Hai kemudian untuk settingannya disamakan saja seperti ini temen-temen ya untuk simpan lokasi video dengan efisien ini tidak saya centang ini bebas ya sebetulnya namun jika kalian mengalami post close di mode video silahkan di non-aktifkan saja dan untuk fitur data rentang fokus untuk media sosial bisa dicentang nah seperti itu jadi sudah cukup ya untuk pengaturan di penelanjutan selanjutnya ke bawah teman-teman untuk petunjuk pemberian pinggai ini bisa dicentang dan ini untuk jenis petanya bebas ya kalian mau pilih yang mana selanjutnya untuk exposure ya lalu untuk resolusinya usahakan pilih yang resolusi full kemudian simpan selfie sebagai perhatian jauh ini bisa dicentang agar hasil foto selfie nya tidak terbalik kemudian untuk stabilisasi video dan juga zoom audio bisa di checklist selanjutnya ke bawah ya ke bawah itu ada pengaturan pengembang kita nggak ubah apa-apa selanjutnya ada pengaturan modifikasi nah paling penting ada di sini teman-teman ada di pengaturan modifikasi ya kalian samakan saja seperti ini untuk pelacakan fokusnya kemudian untuk foto ya display P3 perbesar gambar dan selanjutnya ini lensa tambahan atau aux lens ya usahakan diaktifkan seperti ini kalau handphone kalian support ya itu bisa diaktifkan di sini ada lensa telephoto sudut lebar dan juga makro jika handphone kalian support 4 lensa silahkan dicentang semua atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman kemudian selanjutnya untuk HDR plus nya untuk standarnya otomatis di sini saya set ke 12 ya ini semakin tinggi nilainya hasil fotonya akan lebih detail ya namun untuk proses HDR nya akan sedikit lebih lama disini saya gunakan 12 saja jadi 12 itu standar tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar atau kalian bisa set juga ke otomatis oke kemudian untuk mesh method nya otomatis sasta factor juga otomatis selanjutnya untuk astrofotography di sini saya set ke 8 detik ya karena ada beberapa device itu ketika di set otomatis itu untuk mode astro nya hasilnya blank hitam makanya lebih amannya gunakan di bawah 10 detik ya di sini saya gunakan 8 detik saja selanjutnya pengaturan fokusnya nggak saya ubah lalu keseimbangan putih atau AWB ini bebas ya kalian mau pilih yang mana di sini saya set ke standar saja pixel 7 atau kalian bisa juga pakai Sony MX silahkan dicoba-coba mana yang paling pas dengan handphone kalian untuk kamera depan juga sama dan selanjutnya ini yang terpenting yaitu di pengaturan pustaka temen-temen atau lip patcher ya ini adalah pengaturan lip patchernya pastikan dihidupkan seperti ini kemudian silahkan di setting di masing-masing lensa ini untuk lensa utama atau kamera utama untuk ketajamannya saya set ke 1375 semakin tinggi maka semakin tajam ya jika kalian merasa kurang tajam kalian bisa tambahkan sendiri atau kalau terlalu tajam kalian bisa kurangi jadi ini disesuaikan saja dengan keinginan kalian kemudian untuk saturasinya saya set ke 1625 semakin tinggi nilainya maka akan semakin gonjreng ya kalau kalian merasa terlalu colorful kalian bisa kurangi sendiri oke untuk standarnya ada di 100 atau 1000 kemudian untuk dihidupkan di sini saya naikkan sedikit 125 kemudian untuk ISO nya saya nggak ubah masih standar ya kemudian untuk reduksi atau untuk draw warnanya ya draw warna 125 kemudian reduksi kecerahan kebisingan kemudian naikkan sedikit 1375 kemudian untuk radius pengurangan keseimbangan eh radius pengurangan kebisingan sementara 512 kemudian pengurangan kebisingan spesial 125 seperti ini teman-teman jadi untuk yang kamera utama sudah cukup ya memang untuk digicam ini pengaturannya sangat simpel sekali teman-teman kemudian untuk lensa-lensa yang lain seperti telephoto sudut lebar dan juga makro kalian bisa samakan dengan lensa utama tadi ya atau bisa disesuaikan dengan selera intinya pengaturannya sama aja item-itemnya itu sama persis ya teman-teman kalau di sini settingnya saya samakan semua dengan lensa utama jadi sesuai dengan selera saja ya oke sudah cukup untuk di pengaturan pustaka ya teman-teman kemudian untuk ini di pengaturan koreksi untuk tingkat hitamnya otomatis dan aktifkan koreksi bentuk wajah ini nggak usah diaktifkan nah seperti itu oke sudah cukup ya langsung kita tes teman-teman oke untuk yang pertama saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu ya jadi untuk menggunakan mode malam cukup di mode kamera ya tidak perlu masuk ke mode malam sudah secara otomatis ketika ada di kondisi low light maka secara otomatis dia akan logonya berubah menjadi gambar bulan ya seperti ini oke kita tunggu hasilnya dan seperti ini teman-teman ini untuk mode malam biasa ya astrofotografinya off hasilnya seperti ini untuk warnanya pas tidak oversaturasi ya dan untuk kesan malamnya masih tetap ada ya jadi tidak merubah malam menjadi siang ini untuk awb off kemudian ini untuk awb on jadi kalau kalian mau foto natural silahkan awb nya di on kan kemudian untuk selanjutnya kita coba untuk mode astrofotografinya oke kali ini awb off terlebih dahulu ya astrofotografinya oke langsung kita stop saja tidak usah lama-lama teman-teman kita tunggu masih memproses HDR ya ya seperti ini hasilnya jadi lebih detail ya ketika menggunakan mode astrofotografinya dan untuk warnanya oke ya untuk warnanya tidak oversaturasi dan ini perbandingan antara awb off dan juga awb on selanjutnya masih di mode malam ya kali ini mode malam biasa auto night sight astrofotografinya off jadi untuk proses pengambilan gambar kurang lebih sekitar 3 detik ya jadi tanpa tripod masih oke jadi untuk mode malamnya tidak usah menggunakan tripod hasilnya sudah auto mantap dan seperti ini ini untuk awb off ya teman-teman kalau kalian mau warnanya tidak terlalu gonjreng kalian bisa on kan untuk awb nya seperti itu kemudian untuk selanjutnya ini percobaan di sore hari ya yaitu menjelang maghrib teman-teman untuk foto sunset seperti ini hasilnya oke dan ini untuk ultrawide nya juga oke ya seperti itu teman-teman oke jadi Gcam ini kesimpulannya cocok digunakan untuk semua kondisi semua objek termasuk objek manusia juga mantap ya untuk warna blade pass tidak oversaturasi dan untuk foto-foto objek makro juga bagus oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati